Dan teman-teman seperti yang Om Joni sampaikan tadi, Om Joni akan membawa teman-teman, mengajak teman-teman jalan-jalan dari Siak Mitra, Win-Win, kemudian ke desa Siak, lalu desa Warembungan, dan terus Tinoor. Kerja yang ada di Siak Mitra, teman-teman. Nah, ini dia di pertigaan ini, kalau ke kanan ini ya, teman-teman, ini kita bisa menuju ke Kalasi ya. Sudah masuk di pemukiman ya, di dalam pusat desanya di sini teman-teman. Ini lah suasana Warembungan keren, mantap. Ya, masih di Tinoor ya, ini dia suasananya. Nah, Om Joni harus belok kiri, ini ada pertunjuk ya. Ini dia teman-teman, Jalan Raya Manado Tomohon. Jalan Raya Manado Tomohon, Jalan Raya Manado Tomohon, Jalan Raya Manado Tomohon. Teman-teman, ketemu lagi dengan Om Joni, dalam vlog Jalan-Jalan di Sulawesi Utara. Oke, teman-teman, Om Joni ada di Siak Mitra ya, ini. Om Joni putar sebentar ya. Ini lagi rintih-rintih, teman-teman. Siak Mitra. Coba Om Joni masuk lorong-lorong dulu ya. Nah, ini. Di sini orang bilang win-win ya, perumahan. Nah, ini memang perumahan dulu ya. Nah, seperti ini. Dan, teman-teman, Om Joni akan membawa teman-teman dari Siak Mitra menuju Siak, kemudian Warambungan, dan terakhir Tinoor ya. Ini rumah-rumah di sini, teman-teman. Ini rumah perumahan-perumahan ya, dekat dengan Manado, tapi berada di Kabupaten Minahasa ini. Ini sangat dekat dengan Manado ya, teman-teman. Lorong-lorongnya banyak ini. Ini gereja besar di sana itu ya. Aduh, banyak. Besar begini, lebih cemat, banyak ya kan tuh. Gereja ya, yang ada di Siak Mitra, teman-teman. Rumahnya ke sana lagi ya. Rumah ini dekat dengan Manado ya. Dekat sekali dengan Manado. Ya, kita akan belok kiri. Lagi. Nah, ini selesainnya. Ini gerejanya, teman-teman. Lurong-lorong ya. Ada di ketinggian. Jadi, di kawasan ini bisa melihat Manado dengan jelas ya. Ini sudah di ketinggian ini, teman-teman. Ini daerah-daerah perumahan ya, yang ada di pegunungan ya. Berbatasan dengan Manado ya, kota Manado. Sekarang Om Joni akan menuju desa Siak. Ya, belok kanan Om Joni. Seperti ini perumahan juga. Ini perumahan bagus ini, teman-teman. Kita masuk elit perumahan ini, teman-teman. Ya, kita akan menuju desa Siak. Dan, teman-teman, seperti yang Om Joni sampaikan tadi, Om Joni akan membawa, teman-teman. Mengajak, teman-teman, jalan-jalan dari Siak Mitra, Win-Win. Kemudian ke desa Siak. Lalu, desa Warembungan. Dan, terus, Tinoor. Ya, itu dia, teman-teman. Ini, selamat datang di desa Siak. Nah, ini sudah Siak. Tadi Siak Mitra, ini sudah Siak, teman-teman. Jalannya kecil. Kecil begini, hati-hati. Waduh. Bro, ini pisang-pisang terbanyak ini. Ada deh, eh. Mantap. Nah, di sini, teman-teman. Banyak sekali perumahan, ya, di Siak. Ya, seperti Om Joni infokan tadi. Nah, di sebelah kanan ini, ini perumahan semua, teman-teman. Ya, perumahan semua, ya. Nah, ini ada Gweja. Nah, di samping kanan terus ke sana itu, ya. Sebelah kanan, dan... Nah, ini maksud Om Joni, ini masuk ke sini. Ini perumahan semua, ini. Wah, ini perumahan, ya. Ini ada auto, jadi setengah maju. Nah, dikit juga sebelah kanan ini, perumahan. Ini POM ini. POM ini tuh. POM ini tuh. Iya, itu dia, dan terus Om Joni, lanjut ke kanan. Nah, ini dia. Ke kiri. Duh, jadi mau ke kanan, tapi... Eh, apa namanya? Batu-batu. Ya, ini dia. Kita masuk kawasan... Pemukiman, ya. Desa Sia. Sudah masuk di deput pemukiman, ya. Demi lampu sat desanya di sini, teman-teman. Ada bangunan besar, ya. Nah, ini sepertinya balai desa ini, teman-teman, ya. Jadi Om Joni blok kiri, ya. Ya, belok kiri. Apa itu, dan? Mamon. Hihihi. Ya. Soal setidaknya memperlihatkan suasana di sini, ya, teman-teman. Pada sore hari. Oke, teman-teman. Om Joni mau jelaskan, ya. Nah, ini dia di pertigaan ini. Kalau ke kanan ini, ya, teman-teman. Ini kita bisa menuju ke... Kelasi, ya. Jadi bisa... Ke... Mana? Rumah Sakit Jiwa. Nah, ini ke kelasnya. Ada primog juga, ya, teman-teman. Ya, itu. Dan ini kita terus menuju ke Warembungan, ya, teman-teman. Inilah suasana desa Seat. Nah, kita berada di... Ini Tugu, ya. Ini Tugu. Ya, Tugu orang... Pemecah batu, ya. Lagi... Pegang martelu. Kasih ke cabat. Hehehe. Itu simbol di sini. Banyak penambang batu, teman-teman. Nah, ini, teman-teman. Kita akan keluar dari desa Seat menuju desa Warembungan. Ya, ini. Nah, Anda lihat di sebelah kanan ini... Ada yang ada perumahan. Nah, ini ada perumahan. Ini baru, ini. Kelihatan baru, ya. Apa depan nama ini? Royal Hills. Wih, mantap, ya. Ini baru, ya. Berada di desa Seat. Silahkan kalau mau... Ambil, ya. Cek-cek ke sini, teman-teman. Nah, sekarang kita... Ya, ini suasananya seperti ini, ya. Masih hutan, ya. Masih hijau, teman-teman. Nanti ada beberapa perumahan yang kita akan lewat, ya. Ya, ini otak di... Muka ini memang dia mau cepat. Ya, silahkan, teman-teman. Ya, tidak cepat. Menuju ini begini, jajan tahu cepat, teman-teman. Nah, ini masuk juga perumahan, ya. Banyak perumahan di sini, teman-teman. Ya, di sebelah kiri juga perumahan, teman-teman, ya. Ya, ini... Seperti ini. Perumahan. Ya, kemudian kita lihat juga beberapa perumahan, ya. Itu juga Bukit Indah Seat. Om Jony ingat ini. Di sebelah kiri Om Jony ini Bukit Indah Seat. Nah, ini juga perumahan sebelah kiri, ya. Perumahan bagus juga, ya, teman-teman. Ya, itu. Nah, kemudian di sebelah kanan. Ini juga perumahan. Banyak ini, teman-teman. Kiri kanan. Kiri kanan. Nah, ini perumahan apa, ya? Permata Asri. Ya, bermata Asri. Ya, itu dia, teman-teman. Kita menuju ke Desa Warimbungan. Sebentar lagi, ya. Kita akan tiba di Desa Warimbungan. Nah, ini lagi perumahan. Kantor pemasaran. Nah, ini depan nama. Puriwarem. Puriwarem ini. Kelihatan warem ini, warimbungan. Ini sudah masuk wilayah Warimbungan, mungkin, ya. Karena tidak ada tubuh, ya. Penamaan desa. Nah. Jadi, sekali lagi Om Jony informakan bahwa Desa Warimbungan itu dibawa Wilayah Administrasi Kota Tomohon, teman-teman, ya. Lalu, Desa Seak di bawah Wilayah Administrasi Kabupaten Minasa. Berbeda sekali, teman-teman. Ini satu jalan. Dan sebentar kita akan masuk, ya. Wilayah Administrasi Kota Tomohon. Ya, perbatasan dua antara Tomohon dan ini ya, Minasa. Jadi, Tomohon itu kota. Tapi ada di desa. Memang seperti warimbungan, itu desa dekat sekali dengan Manado. Relatif jauh ke Kota Tomohon, ya. Tapi masih di wilayah Kota Tomohon. Seperti itu. Nah, ini suasananya keren. Mantap. Keren kebun-kebun. Ini bukan utang, kebun, ya. Jangan salah, ini, ya. Memahami, Om Jon bilang, ya. Ini kobong, kalau orang Manado bilang, ya. Kobong-kobong. Nah, seperti ini. Wah, ini lagi jualan, ya. Teman-teman. Nah, ini otong besar lagi. Teman-teman, ini dia. Masuk ke desa warimbungan. Ya, ini. Ya, ini. Ini, ini. Pomin ini, ya. Pomin ini. Ini teman saya, teman maitua saya punya. Ya, ini ke tempat-tempat wisata, ya. Makatete. Sebelah kiri, Om Joni, tadi. Makatete Hills. Inilah dia, teman-teman. Suasana desa warimbungan. Jadi, Om Joni masuk ke desa warimbungan dari desa Seak, ya. Dan tujuan Om Joni sekali lagi menuju desa Tinohor. Ya, ada di Kota Tomohon, ya. Om Joni tidak, nanti akan buat konten tersendiri di Kota Tomohon, ya. Teman-teman, seperti itu. Karena ini cukup jauh, ya. Relatif jauh, Om Joni, jalan ini. Dari Siak Mitra, masuk desa Seak, kemudian warimbungan, terus ke Tinohor. Ini adalah jalan alternatif, ya, teman-teman. Jika ke Tomohon dari Manado. Inilah suasananya. Desa warimbungan. Nah, kita akan masuk ke sini, teman-teman, ya. Ini semacam pusat keramaian di desa ini. Aduh, hati hati. Nah, ini pusat desanya. Ini pusat keramaian di sini, teman-teman. Kalau malam, pasti rame di sini, teman-teman. Ini banyak-banyak orang jual-jualan apa, rumah-rumah makan di sini, ya. Ini juga ada perempatan di sini, ya. Nah, seperti ini. Kesana, kemudian juga kesana. Kemudian kesini, ya. Nah, lumayan ini. Ada toko-toko, ya. Warung-warung. Depan Om Joni ada gereja besar, ya. Inilah suasana warimbungan keren. Uhuh, mantap. Tapi desa ini, mantap ini. Joni pernah buat konten di sini, ya. Tapi sudah cukup lama. Ini gemim sion warimbungan. Warimbungan. Wow, ini dia terjalan. Ada sebagian selobang-lobang, teman-teman. Nah, di perempatan ini, Om Joni harus ambil kanan, karena menuju Tomohon, ya. Kalau ambil kiri, itu kita bisa ke Pineleng, Manado, ya. Bisa juga ke Tomohon, lewat Pineleng. Tapi kita akan ambil kanan, ya. Keluk kanan, menuju ke Tomohon, tapi lewat Tinoor. Konten kita hari ini, hanya sampai Tinoor saja, ya. Tidak sampai Tomohon. Nah, ini suasananya. Sebentar lagi kita akan meninggalkan desa warimbungan, teman-teman. Nah, ini tugas perbaikan internet, ya. Oh, ya, ini kita akan keluar, ya. Meninggalkan desa warimbungan. Sebentar lagi kita akan meninggalkan desa warimbungan, menuju ke desa Tinoor, teman-teman. Nah, ini suasananya, mantap. Ini apa ini? Aulah. Enresto. Mantap, ya. Evergreen. Ya, ini, maka, ini kapan-kapan ke sini, ya, nanti. Ya, evergreen. Mantap itu, ya, teman-teman. Nah, ini suasana, ya, suasana dalam perjalanan dari warimbungan menuju Tinoor. Ini suasana pedesaan, ya, teman-teman. Wow, keren ini. Ini, teman-teman, ini ada ini motor ini sebenarnya, ini. Dia angkat ini, ya. Motor auto. Motor auto ini angkat sampah, ya. Ini desa-desa ada seperti ini. Ini ada seperti ini untuk angkut sampah. Nah, di depan ini, sekali lagi, ya. Sebelah kanan Om Joni ada lagi perumahan, ya. Nah, ini yang jadi kasih tunjuk buat teman-teman. Oh, iya. Warimbungan Residen. Mantap, ya. Ini sudah cukup banyak ini perumahan-perumahan di sini. Nah, kita baku ikut dengan VR, ya. Auto tiga bola. Ini auto tiga bola. Motor tiga bola. Jadi, teman-teman, ini masuk wilayah administrasi kota atau mohon, ya. Bukan Minahasa lagi. Mestinya Om Joni lewat, ini. Cuma dia lah. Dia lupa cepat, ya. Tapi, Om Joni coba lewat saja, ya. Wow, keren, ya. Ini pemandangannya indah. Ya, kebun. Kiri-kanan ini kebun, ya. Ada kubung cingkai. Nah, itu cingkai kiri-kanan. Ada pala lagi. Wow, itu pala ini, teman-teman, ya. Wuduh, mantap, ya. Apa ini? Terkenal apa? Kan Minahasa terkenal. Iya, betul. Ini dia. Ini isu saya pintar sekali, kali ini. Ini ada buah, ini. Wih, ada buah tadi. Palahnya. Kau ini durian, teman-teman. Jadi, sekali lagi, di daerah ini, tiga komoditi yang terkenal adalah pala, cingkai, dan kelapa. Itu dia. Tapi, sekarang ini pisang. Hihihi. Durian. Durian. Aduh, dong, Jonio. Karena di mana dulu tak pernah, kok gak ada pisang goreng. Ah, kok pisang goreng pakai dabu-dabu apa lagi? Oh, dabu-dabu. Wah, memang buah. Ya, luar biasa. Wow, ini apa ini? Cempaka tuh jati ya. Hihihi. Bagus sekali. Tadi, apa nih, Oya? Pohon ini. Jati. Antara Cempaka dengan jati ya. Nah, ini kobong-kobong yang ada di daerah ini. Ini masuk, sudah masuk Tinoor ya, teman-teman. Ini wilayah Tinoor dan Ternak terakhir disini menjani lewat mungkin berapa ya? Dua bulan lalu mungkin. Kira-kira seperti itu. Lebih lagi mungkin. Disini sumber airnya untuk supply ke Manado. Tahu nggak? Air dari sini ya, dia masuk di salah satu sungai. Yaitu di Sungai Bahu, teman-teman. Sungai Bahu. Ya, airnya ada di sini, teman-teman ya. Dan sungai-sungai yang ada di Malalayang. Beberapa sungai yang masuk di Manado, Sungai Bahu dan Malalayang. Ini lewat sini. Airnya ada di sini, teman-teman ya. Wow. Mantap ya. Di pemandangan ini ya. Ya, di sebelah kanan itu ada air terjun mini. Di depan auto ini. Wah. Oh, tempat cuci auto. Jadi ada semacam air terjun mini. For tempat cuci auto. Wow. Betul-betul. Biasa ini. selamat menikmati di sini sekali lagi daerahnya cukup sejuk dingin ya teman-teman karena Tinoor berada di bawah kaki gunung lokon di bawah kaki gunung lokon jadi sejuk di sini teman-teman udaranya cukup lumayan di sini motor mau lewat tak usah lewat-lewat kasihan berbahaya motor di belakang nah ini suasana desa teman-teman ya Tinoor dia lewat aman aduh kasihan dapat tegur ini terlalu cepat ini bisa gampang tabale dia pakai lagu nah keren suasana desanya jadi ada rumah di atas atas gunung kemudian ada rumah di bawah jalan jalan waduh ini dia desa desa yang indah memang jalannya seperti ini ya teman-teman belok-belok naik gunung turung gunung teman-teman ini depi desa suasana desanya seperti ini Tinoor iya ini harus hati-hati masih di Tinoor ini dia suasananya Om Joni harus pulau kiri ini ada apa yang penting ya jadi Om Joni ada pulau kiri tidak kesana nah ambil pulau kiri ya seperti ini teman-teman disini anda bisa melihat sebenarnya kota Manado dari sini bisa lihat itu wow keren ya cuma Om Joni di auto jadinya bisa turun bagus sekali tadi Om Joni lihat mantap nah ini teman-teman suasana desa yang keren ya desa Tinoor mantap ini ya suhunya sejuk ini sudah patung dua orang ini harus belok kanan ya ini suasananya ini ada gereja dua ya ada gereja ayam Om Joni kita langsung lihat gereja ayam pasti kalau bukan gemim KGPM ya ini gereja tua teman-teman ya gemim ya ini kalau Om Joni lihat itu pembangunannya itu sebelum kemerdekaan itu pasti gereja tua ya nah kita terus ya kita terus masih bolak-balik ya tapi keren pemandangannya sebenarnya bagus ini eksotik ya teman-teman kalau orang bilang eksotik enak gunung terunggunung aduh Mamung ini terpesona lihat suasana ini istri saya terpesona aku wah ini gereja ya gemim juga ya gereja masih di Minahasa Sola Fide oh wilayah Lokun Empung mantap sekali ya ini teman-teman sudah sudah apa kita akan masuk ke jalan Raya Menaruh Temohon ya kita akan meninggalkan desa maksudnya sebentar lagi kita akan meninggalkan desa ini ya desa Tinoor teman-teman ya lalu kita akan masuk ke jalan Raya Manado Temohon ya dan Om Jodi akan mengakhiri video pada hari ini ya khususnya memperlihatkan suasana dari Seak Mitra sampai dengan Tinoor lewat Warembungan desa Seak dan Warembungan ya ini teman-teman kita akan meninggalkan ya meninggalkan Tinoor ya meninggalkan Tinoor masuk ke Jalan Raya Manado Temohon sebentar lagi kita akan masuk ke Jalan Raya Manado Temohon ya ini dia teman-teman Jalan Raya Manado Temohon ya ya oke jadi teman-teman ini adalah alternatif ya dari Menado ke Temohon lewat Warembungan dan Tinoor dan kalau misalnya teman-teman berada di apa namanya Malalayang cocok ikut jalan tadi ya Om Joni lewat tapi kalau teman-teman berada di Jalan Samratulangi ya ikut ini teman-teman ya Jalan Raya lewat Pinele dan Raya yang menado temohon lewat Pinele oke teman-teman itu yang boleh Om Joni infokan buat teman-teman ya semoga teman-teman semua sehat selalu diberkati selalu terima kasih